Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Black Dante Terbaru dari Ragnarok Mobile Eternal Love ya Ternyata rune dari Cross Reaper Slasher itu udah di upgrade teman-teman ya Kita lihat disini This is my assassins So, kita buildnya sama-sama dan pelan-pelan ya teman-teman ya Ini kita start, gue reset dulu semua statnya Gue kasih lihat equipment-equipment apa aja yang gue pake Ini adalah setelan build critical auto Cross Reaper Slasher ala Black Dante ya teman-teman Alam murahnya sih sebenernya Oke, kita lihat aja dulu disini Gue mau pergi ke deket dummy aja Biar nanti ngetes-ngetesnya gampang ya Pertama kita lihat dari runenya aja dulu ya Runenya kita pahami dulu runenya Runenya yang harus ada itu adalah Yang jelas Cross Reaper Slashernya ya Cross Shading rune Kita dari bawah kanan ya teman-teman Ini dia, Cross Shading rune Gue udah dapet yang open line ketiganya Jadi ternyata open line ketiganya ini udah ada upgrading dari Ragnaroknya ya teman-teman Dari developer yaitu Dari gamenya maksud gue Yaitu When the rotation points reach the cap Auto attack will trigger the Cross Reaper Slasher Which ignore physical defense Jadi kalo yang sebelumnya Updatean sebelumnya Cross Reaper Slashernya kalo di line ketiga ini adalah Hanya ignore defense gitu Jadi ignoring ignore defense Jadi kalian gak perlu punya ignore defense gede-gede Karena skill si Cross Shading rune ini Runenya Cross Shading rune dari Cross Reaper Slasher ini Udah ignore defense teman-teman ya Tapi ternyata sekarang di update jadi auto Ketika kalian melakukan critical dan Maksimal stack ya Maksimal stacknya rotation dari Cross Reaper Slasher Kalian bisa langsung auto Output burst si Cross Reaper Slashernya Dan yang menariknya adalah Tanpa harus meng-cast si Cross Reapernya Nanti kita buktikan ya Nanti kita lihat ya teman-teman ya Oke ini rune yang harus kalian punya Adalah rune yang Tiga-tiganya kebuka ya teman-teman lainnya ya Si Cross Shading rune ini Sebenernya gue belum dapet yang sangat maksimal ya Ada si rotationnya yang gue dapet gede Di build critical gue yang sebelumnya Itu dapet rotation limitnya itu 9 teman-teman Itu bisa buat makin lama makin besar Output damage dari Cross Reaper Slashernya teman-teman Tapi ya di line pertamanya Di line pertamanya juga lumayan Di rune yang sebelumnya itu gue dapet 11% Kalo gak salah damagenya Rotationnya dapet di plus 9 Jadi kalo di total dari Kalo gue ngambil maksimal dari skillnya Itu bisa 19 rotasi Yang dimana per rotasinya itu Dikalikan 20% final damage Of Cross Reaper Slasher teman-teman Jadi itu akan makin besar ketika Kalian mendapatkan rotasi yang Banyak teman-teman ya Tapi sayangnya di rune gue yang sebelumnya Itu gak kebuka nih line yang ketiganya Teman-teman Makanya gue pake yang ini ya Karena kita ingin membuat critical Dengan Auto Cross Reaper Slasher Ini kalian harus ada ya teman-teman ya Yang lainnya hampir sama ya Ini Soul Depravity Terus Spirit Sight Ini semuanya kalo bisa Kalian cari yang unlock-unlock ya teman-teman ya Terus disini Soul Paralyze Masih bisa diganti sih Hurrican Hurrican udah tentu ya Kita butuh ini karena untuk One by one ya One by one kayak lawan RM Kayak lawan Divine Avenger Terus lawan Stealer Hunter Lawan-lawan physical attack yang critical ya Dan juga dia bisa remove negative effect Biasa ya teman-teman ya Terus jangan lupa Soul Assassination-nya Karena ini harus ada teman-teman Karena ini bisa Ini sebenernya kombonya Sama Crusading Rune Karena dia harus Meningkatin rotation itu dari Each critical kalian Dan kebetulan Assassin itu kan double crit ya Jadi langsung dapet dua rotasinya Oke sekarang gini teman-teman Ini udah ya Seputaran runenya Kira-kira seperti itu Yang harus kalian gunakan Disini sayangnya Dead wound gue Belum kebuka teman-teman Gue belum Belum dapetin yang Maksimal nih teman-teman Belum dapetin yang Maksimal untuk Skill Poisonous Smoke-nya itu Bisa trigger di penwun gitu Kita ke equipment aja dulu Di equipment ini Ada beberapa yang ingin gue ubah teman-teman Kalo ini sih Enggak ya Kalo ini sih Karena udah dapet Dragon Bone Shield itu Karena udah dapet Mili Damage ya Close Combat Physical Damage 10% dan 4% Karena gue plus 10 ya Dan ditambah random attribute-nya Dan maksimal di 18% Gue dapetnya Dan ini kartunya Masih lude Ini bisa kita ganti ke Mark Heart Ya Untuk menghindari Freezing ya Untuk menghindari Freezing dari Dari musuh Terus juga di armor Gue akan masih sama Memakai Voodoo Armor Plus 15 Karena gue ngincer pennya Ignore defense-nya Kita gak terlalu perlu ya Kita Kita fokus aja Sama critical-nya Sama raw attack kita Sama physical damage increase kita 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 fokus ke sana teman-teman Oke Ignore defense-nya Untuk bonus aja ya Untuk bonus Ketika kalian mengeluarkan Skill Cross Reference Laser Dan itu kebetulan Udah ignore defense Tapi soul depravity-nya Masih tetap butuh Ignore defense teman-teman Dan disini masih pake Si merah bintang ya Wajib Kalo kata saya mah Next Next ini sebenernya Kita bisa ganti Sama ancient equipment Yang critical teman-teman Ini Karena ini kan Gue belum ganti ya Gue belum dapet yang maksimal Soalnya random attribute-nya Kalian bisa ganti kesini nih Royal Knights Caps Karena dia dapet Critical damage Di maksimalnya itu Adalah 15% Ditambah 75 Ditambah 7,5 Berarti sekitar 30% Ditambah Random attribute Auto attack damage Auto attack damage Maximalnya itu Di 12% Teman-teman Itu gede banget Dan disini Nambahin luck Nambahin critical status Nambahin mas HP ya Ini akan gue ganti Kesini teman-teman Tapi gue belum dapet Yang maksimal Jadi Gue ngasih tau aja Kalian nanti Kalo fokus ke critical Dan cross-referred Slacer auto Auto ya Auto burst ya Ini kalian harus Pake ini teman-teman Terus juga Sepatunya Sepatunya Kalian bisa ganti Sih disini Kalo gue masih pake Dragon Slayer War boots Ya disini Dimana physical penetration 4% Sebenernya gue udah dapet sih Udah dapet Sepatu yang mau gue pake Sebentar Oh ini Cuma belum gue tempa Teman-teman Overlord war boots Ya Kebetulan disini Gue udah dapet Random attribute Yang maksimal Physical damage 6% Teman-teman Karena disini Kalo plus 15 Kalian dapet Millie physical damage 6% 6% tuh gede ya Teman-teman ya Millie physical damage 6% Teman-teman Jadi kita tambah terus Millie physical damage Antara 2 sepatu ini Kalian boleh coba pake Karena kalo disini Lebih ke raw attack Tapi dapet penetration Di Dragon Slayer war boots Kalo di Overlord war boots Itu udah Khusus on ya Udah buat Millie attack Udah buat Job Dengan Style Millie attack Lanjut Lanjut ke aksesoris Gue akan pake 2 Pendant of Eugene Karena akan nambahin Millie attack Dan physical damage Sebenernya ada Aksesoris yang Oh iya Tadi kartu-kartunya Belum gue kasih ya Nanti di garment itu Kalian bisa pake Mastering bintang ya Mastering bintang Karena dia akan Nambahin Perberapa luck Itu akan jadi Physical damage increase Dan itu yang kita butuhin ya Kalo di sepatu Kalian bisa pake Flood player bintang ya Biar ada nambahin Move speednya Biar kalian cepet ya Atau yang standarnya Kalian bisa pake Trashless card Atau Kalo kalian punya Moonlight card Kalian bisa pake Moonlight card Dan kalian harus Jadikan bintang Temen-temen Karena biar Immune Immune to reduce speed Terus kalian dapet Permanent move speed Permanent move speednya 30% kan Yang bintang kan ya Itu Itu kartu yang Sangat gue mimpikan Untuk pake di sepatu ya Temen-temen Di Aksesorisnya Gue pake kartu Yang satu masih zipper Bear sih Sebenernya ini bisa Kalian pake Raid card Raid card bintang ya Karena ini Nambahin change Dan nambahin duration Duration dari Stunning dan Freezing Karena kita akan Main debuff Debuff Kalo main One by one ya Nah ini Raid bintang card Temen-temen Karena Increased chance Of stunning Dan freezing attack By 25% Itu besar loh Stunt and freezing Timenya Tambah 25% Lagi temen-temen Jadi agak Lebih lama ya Jadi bisa kalian Double sih Di dua Aksesoris ya Atau kalian Kalo mau ngeboost Skillnya Buat ngebantu ya Itu bisa pake Moonlight Trendelion bintang Kalo gak salah ya Tapi gue Belom ada temen-temen Nah disini Kebetulan kemarin Gue dapet dropan nih Temen-temen Dapet Kartu Valkyrie nih Dari Thanatos Legend Kebetulan ya Dari dungeon ini Gue drop Kartu Valkyrie Dan ini hoki banget sih Hoki banget Ini hoki banget Makanya gue pake aja Karena dia ada Physical damage 3% Dan critical damage 8% Memang sangat dibutuhkan Untuk build critical ya Ini kenapa Dua-duanya gue pake Pendant of Eugene Karena gue nyari Milih attack Dan physical damage Ya temen-temen Sebenernya ada yang Ada yang fokus banget Sama critical damage Temen-temen Kita cek di handbook Temen-temen ya Di accessories Itu ada Namanya Kalian bisa tambahkan Browse of Eros Ya temen-temen Disini karena ada Nambahin luck Kalian lagi Karena ini buat Ngebantu nanti Kalau kalian pake Mastering card Mastering bintang Maksud gue ya Terus Disini ada Critical damage 12% Random attribute Kalau kalian pake 2 Kan udah dapet 24% Itu gede banget Dan dari Refined Dan statusnya Kalau kalian Plus 15 Itu dapet 4 Tambah 4 Tambah 4 Dapet 12 Juga temen-temen Jadi per Satu equipment Itu plus 24% Critical damage Kalau kalian Doublein ya Jadi plus 48% Critical damage Temen-temen Belum lagi Kalau mora Kalian bagus ya Kalau kalian Bener-bener Pengen semuanya Fokus ke Yalah fokus Pengen fokus Ke critical damage Tapi kalau gue Untuk sementara Gue akan ganti Ke Pandan of Eugene Dulu ya Dan di senjata Di senjata ini Gue baru beli Satu kartu MVP card Yaitu Goblin Leader card Yang jelas Ini udah plus 15 Dead gasnya Tapi moranya Masih jelek Di kartu Yang pertama itu Gue pake Goblin Leader Bintang Kenapa Karena ketika Kalian melakukan Milik attack Kalian akan Menambah darah Jadi 5% Dari damage Yang kalian Keluarkan Itu akan Kekonvert Menjadi HP Kalian Jadi ketika Terus-terusan Critical Kalian akan Terus Nambahin darah Walaupun diserang Kalian bisa Healing sendiri Terus juga disini Ada physical damage 5% Nah target Satu kartunya Ini karena Belom ada ya Jadi gue masih Pake hydra card disini Untuk damage Demi human Sebenernya Yang akan Pilihannya Ada Ada berapa ya Yang pertama Ada lord of death Karena di lord of death Kalian bisa Dapetin Status Blading Stunning Terus Curse Poison Dan itu Dan itu Dapet Damage To Negative Effect All of That Negative Effect Gitu Jadinya Itu bisa Nambahin Tebel banget Damage output Kalian Gitu Itu Pilihan Kartu pertama Yang akan Gue ganti Lord of death Yang kedua Adalah Prioni Bintang Prioni Bintang Nambahin Hit 100 Dan Nambahin Skill damage Itu ngebantu Banget Atau Bisa Kalian Pake Buff Fomate Card Bapomet Card Itu bisa Spray Damage Teman Teman Itu bisa Kalau kalian Ngehadepin Mobs Yang Berdekatan Itu damage Critical Kalian Akan Menyebar Dan Gue pengen Banget Pake Bapomet Card Karena Buat Ngelawan Banyak Mobs Biasanya Kan Kalau PvP Kalau Udah Ada Satu Party Keroyokan Karena Saling Ngebantu Saling Support Nah Kita Bisa Masuk Ketengah Mobs Dan Semuanya Bisa Spray Damage Dan Satu Lagi Ada All Baron Bintang Karena Dia Ngasih 20% Chance To Lex Alterna Lex Eterna Nah Lex Eterna Itu kan Bisa Ngedoubling Damage Jadi Ketika Damage Kalian Itu Bisa 100% Di Double Jadi Ketika Kalian Bisa Ngeluarin Cross Repers Laser Sebesar 4 Juta Sama Dia Dikalikan Jadi 8 Juta Dan Kritikalnya Karena Critical Assassin Kan Terus Terus an Critical Tercepat Dalam Job Semua Job Disini Menurut Gua Assassin Karena Dia Double Crit Kritikalnya Jadi Kayak Pake Fairy In Battle Yang Ngasih 100% Critical Damage Tapi Ini Beda Itu Jadi Doubling Karena Lex Eterna Oke Itu Kartu Kartu Pilihannya Dan Di Headgear Ini Masih Fokus Ke Skill Damage Karena Gue Akan Ganti Ke Critical Gue Akan Pake Orc Hero Helm Karena Gue Punya Orc Hero Helm Yang Plus 10 Dan Plus 10 Itu Ngebuka Millie Damage 10% Itu Gede Banget Oke Gue Akan Ganti Ya Dan Kartunya Gue Pake Pakein Andre Andre Star Kalau Pas Mau Mulai PVPC Akan Gue Ganti Ke Immune To Sleep Avoid To Sleep Avoid To Silence Ya Kayak Pake Pake TV Ruci Kan Ada Avoid Darkness Terus Kalau Kalian Pake G Earth Atau Nightmare Itu Avoid Silence Terus Pake G Earth Bisa Avoid Sleep Gitu Itu Kalau Udah Mulai PVPC Biasanya Gue Ganti Kesana Chancenya Teman Teman Ini Sekarang Gue Ganti Andre Bintang Kita Pasangkan Karena Disini Deput Penetration 3% Dan Ignore Defense Walaupun Gue Akan Tetap Fokus Banget Itu Ke Critical Damage Oke Itu Headgear Gue Ganti Ke Ork Hero Terus Kalau Di V Gue Belum Gue Belum Mau Ganti Karena Ini Menurut Gue Ini Gege Banget Si Equipment Alchemy Big Terus Juga Dream Wave Seal Karena Gue Untuk Membuat Freezing Target Dan Disini Ada Penetration Attack Speed Dan Ini Untuk Sleeping Target Ada Damage To All Rise 5% Terus Disini Bisa Stunning Target Dan Disini Ada Penetration 5% Dan Ini Seputaran Equipment Tadi Ada Beberapa Equipment Yang harus Kalian Ganti Semoga Kalian Udah Dapet Yang Maksimum Atribut Jadinya Bisa Kalian Ganti Nah Karena Ini Gue Belum Dapet Yang Maksimum Atribut Makanya Gue Masih Pake Equipment Yang Lama Yang Yang Penting Guidance Gue Sampe Temen 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 Ke Skill Temen Temen Skill Kita Reset Dan Kita Set Sama 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 Temen Temen Tapi Kembali Lagi Kalau Untuk Di Job Empat Ambil Aja Semuanya Dan Breakthrough 5 Poin Yang Dibutuhkan Untuk Breakthrough Semua Skill Yang Butuh Breakthrough Ya Temen Temen Pakai Book Of Origin Jadi Kalau Di Skill Job Empat Ambil Aja Semuanya Ini Semua Skill Ambil Aja Fulin Aja Maksimal Aja Sol Depravity Terus Juga Sol Full Dark Contract Semuanya Semuanya Gak perlu Gue Sebutin Satu Satu Oke Ini Kita Reset Dulu Kita Setup Sama Sama Temen Temen Yang Pertama Karena Kita Memakai Qatar Jadi Kita Akan Ngambil Ke Arah Qatar Qatar Master Advanced Kata Resorts Ya Kayak Gitu Gitu Ya Kalau Di Yang Pertama Kita Ambil Improved Kita Maksimal Terus Hiding Kita Maksimal Ancient Poison Poison Kita Maksimal Detoxify Kita Ambil Satu Terus Ambus Ini Juga Gak Terlalu Kepakai Banget Sekarang Jadi Kita Ambil Aja Buat Ngebuka Skill Skill Setelahnya Di Next Tier Ini Juga Biar Kelihatan Ambil Semua Aja Oke Disini Kita Lanjut Kita Kesamping Ambil Qatar Master Dimaksimal Aja Terus Sonic Blownya Kita Ambil 5 Aja Untuk Buka Sonic Acceleration Backslide Kita Ambil Maksimal Ancient Ancient Poison Kita Ambil Maksimal Oke Udah Kebuka Disini Kenapa Gue Ambil Sonic Blow Karena Untuk Mengambil Cross Impact Nanti Kenapa Sebenernya Cross Impact Nggak Gue Pakai Karena Gue Mau Ngambil Dark Illusion Yang Dimana Kalau Mau Ngambil Dark Illusion Kalian Harus Buka Cross Impact Dulu Makanya Sonic Blownya Harus Dibuka Oke Disini Lanjut Next Tier Kita Ambil Advanced Kata Research Disini Terus Assassin Heart Assassination Heart Ambil Maksimal Ancient Hiding Ancient Deadly Poison Ini Ambil Assassin Hell Kita Buka 5 Nah Ini Buat Nutupin Semuanya Oke Next Kita Maksimalin Ancient Ancient Deadly Poison Ancient Hiding Kita Tambahin Assassin Heart Nya Maksimal Advanced Kata Research Nya Karena Kita Akan Fokus Critical Ya Kalau Assassin Hellonya Nggak Usah Ditambahin Dulu Nggak Apa Teman Teman Terus Disini Ambil Improve Aja Oke Dimaksimal Improve Karena Kita Akan Butuh Disini Oke Disini Sisa Berarti Oke Gue Pencet Dulu Kali Ya Oke Kita Oke In Dulu Ya Ada Sisa 70 Poin Kita Akan Pergi Ke Poison Sweepen Dulu Ininya Kita Bikin 5 Dulu Ininya Kita Bikin 10 Halusination Walk 5 Cross Impact 5 Dark Illusion Cukup 1 Aja Karena Buat Lompat Nah Ini Teman Teman Dipen Wond Kita Ambil Nih Maksimal Enak Nih Karena Buat Remove Buff Ya Pakai Critical Dan Antidot Nya Mungkin Sekitar Nanti Karena Kita Akan Mengambil Cross Reaver Slasher Ini Akan Ada Yang Kita Kurang Kurangin Lagi Ya Teman Teman Sebentar Antidot 2 Cukup Kayaknya Oke Kita Ambil Rolling Cutter Karena Kita Akan Mau Nambahin Cross Reaver Slasher Damage Nya Teman Teman Dan Disini Kan Poin Sudah Habis Ya Jadi Harus Ada Yang Kita Kurangin Teman Teman Pertama Kita Mulai Kurangin Dari Si Poisonous Weapon Kita Cukup Pake 5 Aja Ini Karena Mau Nambahin Damage Cross Reaver Slasher Ya Teman Teman Sebenarnya Kita Nggak Ambil Cross Reaver Slasher Pun Cross Reaver Slasher Itu Udah Auto Dari Ketika Kalian Ngambil Crit Dan Kalau Kalian Nggak Ngambil Rolling Cutter Kalian Hanya Mendapatkan Rotation Dari Runenya Aja Jadi Kalau Di Runenya Dapat Rotation 9 Ya Sudah Dapat 9 Dikali Final Damagenya Disini Kan Ada Final Damagenya Each Rotation Counter Increase Final Damage By 20% Jadi Per Rotation Nah Kalau Misalkan Rolling Cutter Kita Ambil Maksimal Kan Bisa Dapat Stuck 10 Dan Tadi Dari Runenya Yang Udah Kita Intip Tadi Yang Punya Gue Dapat 4 Berarti Total 14 Jadi Ketika Stuck Udah Mencapai Di 14 Point Cross Repers Slasernya Auto Burst Dan Disini Kalau Mau Ningkatin Yang Ini Ini Bukan Hanya Ini Nambahin Damage Output Jadi Per Level Ini Dia Nambahin Damage Output Dari Perkalian Counter Rotation Counter Rotation Kali Final Damage Jadi Disini Mungkin Bisa Kalian Maksimalin Karena Nanti Kita Nggak Akan Terlalu Main Smoke Smoke Hanya Untuk Support Karena Kita Akan Fokus Ke Critical Dan Burst Oke Cross Ripple Slasernya Di 7 Nah Begini Disini Ada Weapon Block Cuman Karena Gue Belom Dapet Si Aduh Apa Namanya Berapa Lama 30 Second Itu Lumayan Kita Kurangi Di Penuh Sayang Sebenernya Kita Kurangi 2 Kita Ambil Weapon Block Karena Dia Chancenya Makin Gede Kita Kurangi Lagi Di Poison Smoke Jadinya Nanti Poison Smoke Nya Nggak Terlalu Sakit Tapi Nggak Apa Teman Teman Yang Penting Kalian Bisa Block All Damage Ya Teman Teman Karena Kalian Kalau Misalkan Main Critical Itu Berarti Harus Berpikir Tentang One By One Attack Gitu 35% Chancenya Gede Lah Ini Gue Rasa Cukup Ya Gue Rasa Cukup Nih Teman Teman Kayak Gini Aja Build Kalau Kalian Ada Yang Punya Saran Lain Dalam Build Boleh Nanti Di Comment Aja Ya Ini Kan Sisanya Cuma Di First Focus Jadinya Kita Maksimal Aja Oke Untuk Kita Taruh Di Prepare Elite Teman Teman Karena Di Beberapa Video Gue Sebelum Ada Yang Nanya Bang Prepare Elite Lo Taruh Apaan Bang Nah Ini Prepare Elite Biasanya Gue Taruh Semua Buff Poison Poison Ancient Ancient Weapon Ancient Deadly Poison Dan Gue Tambah Dengan Assassination Hello Ya Itulah Namanya Karena Itu Nambahin Status Crit Dan Disini Kita Akan Tambahin Weapon Blocking Jadi Kita Akan Otomatis Nyala Terus Weapon Blocking Terus Juga Gue Akan Tambahin Hiding Jadi Dia Akan Auto Oke Kalau Halucination Wall Oke Gak Bapa Kita Coba Aja Teman Teman Kita Coba Kita Taruh Nation Walk Disini Biar Semuanya Ke Buff Oke Itu Dia Isi Prepare Elite Oke Tadi Tuh Gue Udah Reset Belum Kita Akan Reset Status Jadi Kita Maksimal STR Ke 159 Biar Kita Makin Gede Rotek Oke Aginya Aginya Kita 100 100 100 Teman Duh Lemot Ya Lemot Ya Maaf Ya Sebentar Ya Sebentar 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 Gue Naikin Dulu Berarti Kalau Misalkan 100 Itu Gue Butuh 67 Ya 67 Poin Teman Teman Dex Nya Itu 200 Aja Total 200 200 Itu Berarti 79 Ditambah 121 Kita Balikin Ke 121 Aja Teman Teman Oke Coba Ini Udah Lumayan Banyak Poin 67 Udah Dapet Belum Aduh Lemot Banget Sih Oke Kelebihan 67 Dex Berarti Tadi Di 121 Biar Dapet 200 Aja Terus Juga Luck Sisanya Gue Akan Ambil Ke Luck Teman Teman Oh Sisa 2 Karena Ada sisanya Jadi Kita Ratakan Saja Semuanya Nah Kira Kira Begini Ini Stat Yang Akan Gue Bikin Ya Si Dex Nya Akan Gue Total Dengan 200 Kalau STR Sudah Maksimal Aja Kalau STR Agi Bisa Buat Ngebantu Fleerate Dan Ngebantu Tech Speed Tapi Tech Speed Assassin Sudah Kenceng Banget Dex 3 T Fit Untuk Nambah Defense Dan HP Terus Dex 3 Untuk Nambah Untuk Nutupin Cash Delay Maksimal 5 Second 5 Kali 30 150 Udah Lebih Dari 150 Udah Cukup Dex 200 Udah Cukup Banget Teman Tau Kalau Buat Job Lain Cukup Luck Kita Kita Buat Di Total 100 Berarti 100 Berapa 113 Confirm Oke Kita Coba Damagenya Kita Buktikan Gimana Cross Reapers Lasernya Gue Tidak Taruh Disini Cross Reapers Laser Karena Udah auto Temen Temen Jadi Tidak Perlu Gue Taruh Lagi Di Shortcut Kita Pake Food Yang Full Penetration Satisfied Fish 6 Biji Alah 6 Biji 6 Buah Ya Temen Temen Dan Kita Pake Ini Kita Pake STR Mil B Terus Agi Mil B Dex Mil B Dan Luck Mil B Fit Nanti Aja Kalau Kita Udah Mulai PVP Baru Gue Pake Oke Kira Kira Begini Ya Alright Gue Pake Kamera 3D Dulu Oke Total Attack Gue Itu Dapet Di 20.713 Tanpa Buff Poison Tanpa Prepare Elite Flee 642 Hity 551 Kita Lihat Yang Lain Penetration 73 Create Damage 193 5% Karena Nanti Ketika Debuff Dark Contract Akan Nambah Critical Damage Lagi Nanti Abis Ini Gue Buka Handbook Skill Damage Damage 115 Physical Damage Increase 128 3% Ignore Def Cuma 92 5% Jadi Gue Akan Full Critical Jadi Skillnya Hanya Untuk Support Dia Bisa Dilihat Stat Stat Gue Poison Resistance 100% Karena Kita Pake Si Merah Bintang Disini Stone Race Masih 70% Karena Gue Bisa Ganti Detail Detail Ada Yang Dari Equipment Defending Ini Stat Oracle Mirror Itu Gue Pake Si Claw Untuk Nambahin Row Attack Dan Satu Lagi Meteorite Armor Ini Gue Belum Kebuka Yang Plus 10 Untuk Dapetin Attack 10% Lagi Yang Kedua Gue Taruh Meteorite Armor Untuk Stunning Untuk Stun Kalau Udah 100% Lumayan Gak Kena Kena Stun Emang Harus Pake Work Hero Card Itu Impian Banget Pake Work Hero Card Di Head Biar Nggak Kena Stun Kalau Handbook Oke Sebelum Kita Nyerang Gue Buka Handbook Gue Dulu Ya Handbook Gue Baru Nambah Dikit Nih Di Di Dikit Nih Terus Attack Nih Di Hampir Di 2400 Ya 2300 Sekian Terus Depo Gue Cuma 30% Nih Teman Teman Cil Banget Ini Mal Ya Depo F2P Yang Gak Hoki Ya Sudah F2P Gak Hoki Kasihan Blek Dante Teman Teman Ini Gak 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 Oke Kita Coba Langsung Teman Teman Kita Coba Langsung Attack Dummy Yang Ada Di Prontera Kita Prepare Elite Terus Kita Dark Contract Oke Attack Jadi Di 24.300 24.300 Terus Di Penetration Nambah Jadi 105% Critical Damage Di 226,5% Apalagi Damage Di 150% Aduh Kenapa Nggak Sampai 200 Sih Physical Damage Increase 128,3% Ignore Defense Masih Sama Ya Sisanya Hampir Sama Pasti Kita Akan Lihat Perubahan Di Penetration Critical Damage Physical Damage Increase Oke Oke Kita Kasih Poison Cash Kita Serang Nah Itu Dia Cross Repers Laser Yang Autonya Teman Teman Karena Stack Gue Itu Di 14 11 Jadi Ketika Dia Udah 7 Kali Double Crit Dia Akan Otomatis Keluar Teman Tuh Ya Dia Akan Otomatis Keluar Kita Coba Lihat Di Privacy Berapa Teman 35 Juta Teman Nah Enak 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 Cara Pakenya Sebenernya Kayak Gitu Ya Ketika CRS Keluar Langsung Kita Dampingin Sama Dipra Dipra Latu Ketika CRS Keluar Kita Dampingin Langsung Sama Depravity Gini Teman Jadi Double Kan Ya Tapi Kalau Kita Tambah Poison Ini Akan Nambah Karena Dia Akan Berstatus Poison Musuh Oke 26 28 38 35 Juta Nah Gitu Ya Wah Enak Sekali Ini Enak Sekali Loh Oh Oh Skill Lagi Skill Lagi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ya Aduh 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 Kostum Gue Keren Gak Sih Gue Mau Foto Disini Buat Terakhir Oke Seperti Itulah Kurang Lebih Auto Attack Crit With Auto Cross Repers Laser Damage Burst Ya Teman Teman Ini Menarik Banget Karena Tadinya Gue Pikir Skill Run Ini Akan Membuat Jedak Ketika Dia Ngeluarin Cross Repers Lasernya Teman Teman Ternyata Enggak Sama Sekali Jadi Ketika Kalian Melakukan Double Critical Itu Akan Terus Terusan Double Critical Dan Cross Cross Ripers Lasernya Itu Akan Burst Dengan Sendirinya Tanpa Memberhentikan Tanpa Memberikan Space Terhadap Double Critical Kalian Jadi Ini Enak Banget Teman Teman Sangat Ingin Gue Ucapkan Terima Kasih Terhadap Developer Dan Kebetulan Memang Gue Pake Dead Gas Jadinya Bisa Up Skill Cross Ripers Lasernya Ya Begitu Aja Kurang Lebih Kalau Ada Yang Mau Comment Kalau Ada Yang Mau Tanya Silahkan Comment Aja Di Bawah Ya Teman Teman Dan Juga Kalau Ada Yang Mau Kasih Masukan Tentang Tentang Apa Yang Udah Tadi Gue Share Dan Gue Guide Teman Teman Kalian Boleh Kasih Opini Di Bawah Ya Biar Gue Juga Dapat Masukan Teman Teman Karena Gue Gak 100% Benar Ini Adalah Build Yang Gue Buat Untuk Ngesharing Ke Kalian Yang Mungkin Masih Bingung Main Assassin Gitu Teman Teman Dan Gue Membagikan Ilmu Yang Gue Punya Teman Teman Dan Terima Kasih Yang Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Di Comment Juga Tentunya Dan Share Ke Teman Teman Kalian Ya Thank You Banget Yang Udah Nonton Video Ini Bye Bye Bye